Dinas Kesehatan memberikan vaksin Hepatitis B kepada tenaga kesehatan di Tabalong. Pemberian vaksin pada 20 September lalu diawali bagi tenaga kesehatan di UPT Puskes Masihku. Pemberian vaksin untuk mengantisipasi penularan penyakit Hepatitis B, baik ke petugas lain maupun masyarakat. Pasalnya baru-baru ini terdapat 4 orang petugas kesehatan di Puskes Masih yang positif tertular Hepatitis B. Pemberian vaksin diharapkan dapat membantu kinerja petugas menjadi maksimal dan mengembalikan situasi kondusi pelayanan yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan petugas kesehatan di setiap Puskes Masihku. Namun ada yang sudah positif ya di tempat kita. Kalau yang berkaitan dengan Hepatitis ini ada 4 ya petugas kita yang sudah positif hepatitis. Jadi gimana sekaligus sekali yang berkaitan dengan vaksinasi ini kami alhamdulillah. Jadi kalau petugas kita sihat tentu kinerja lebih meningkat. Vaksin Hepatitis ini diberikan bagi 54 orang petugas kesehatan di UPT Puskes Masihku. Kepal Dinas Kesehatan menargetkan akan berikan vaksin ini pada 827 petugas kesehatan, terutama yang melakukan kontak langsung dengan pasien. Ada berapa pak target yang disasal untuk Hepatitis ini? Ya sebenarnya target awal kita jajaran kita di kesehatan ini yang bergerak untuk memberikan pelayanan kurang lebih 900 orang. Tetapi sebelum kita lakukan vaksin lalu kita adakan screening. Nah dari screening kita dapatkan kalau orang itu sudah di dalam darahnya ada positif ya ada ini hepatitis itu tentu tidak diberikan vaksin lagi. Dia akan mendapatkan kekebalan secara alami ya. Nah sehingga terdapatlah angka 827 orang dari seluruh Puskes Masih. Nah inilah yang menjadi sasaran kita untuk dilaksanakannya vaksin Hepatitis B ini. Taufik mengimbau agar seluruh petugas kesehatan bekerja sesuai standar operasional prosedur untuk menghindari penularan penyakit saat menjalankan tugas.